Intro Pemirsa masih bersama program jurubicara dan Pak Dirjen ini kita bahas lagi mengenai vaksinasi booster ini Pak mungkin bisa diberikan juga pemahaman kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi booster ini agar mereka itu tidak terburu-buru melakukan vaksinasi hanya karena persyaratan untuk mudik sedangkan ada beberapa ketentuan dari peningkatan antibody dan sebagainya Jadi Pak Dirjen silahkan Pak Ya jadi memang sebaiknya cepat ya atau lekas vaksin minimal-minimal ini 2 minggu sebaiknya sebelum mengikuti atau melakukan mudik Kenapa? Karena memang vaksin ini baru bisa membentuk antibody kurang lebih 1-2 minggu setelah kita diinjeksi atau divaksin Setelah sebabnya justru kita dorong masyarakat untuk beramai-ramai sekarang untuk melakukan vaksinasi booster Ini kan sudah 2 minggu ya menjelang lebaran ya menjelang lebaran Nah sehingga ya saya kira masih ada waktu ya masih ada waktu untuk kita melaksanakan booster Dan memang ada peningkatan yang luar biasa Antusiasmo masyarakat untuk booster karena mereka ingin mudik ya Karena sudah 2 tahun ya 2 lebaran ini tidak mudik ya karena itu saya kira ini fenomena yang baik Walaupun masih kurang ya masih kurang karena itu masih harus terus kita dorong begitu ya Jangan sampai lah terlalu mepet dengan lebarannya karena percuma juga Ya sebab vaksinnya antibody-nya belum terbentuk dari vaksinasi booster itu Ya kalau demikian ya tetap dianggap dia itu sebagai orang yang sudah vaksin lengkap ya Sehingga masih perlu PCR ketika ingin mudik begitu Baik berarti kembali lagi tujuan dilakukannya vaksinasi itu adalah untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat Dan terhindar dari terjangkitnya positif COVID-19 Baik Pak Dirjen 80 juta lebih masyarakat Indonesia diprediksi akan melakukan mudik lebaran di tahun 2022 ini Tentunya angka ini sangat besar sehingga pemerintah memang harus lebih maksimal lagi Memperlakukan nantinya persiapan jalur mudik atau rekayasa lalu lintas selama lebaran Untuk saat ini bagaimana persiapannya Pak? Ya persiapan terus kita lakukan Misalnya hari ini kita akan melakukan rapat Rapat koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga Untuk merumuskan seperti apa Memang ini nanti rapat itu terkait dengan komunikasi publik Tetapi kan ini juga penting untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat Pengaturan-pengaturan yang kita lakukan Kemarin juga ada minggu lalu ada rakor di kementerian Di Kemenko PMK Membicarakan juga mudik Dan kita sudah mendapatkan tugas-tugas masing-masing kementerian dan nebaga Tugasnya tentu saja komunikasi publik Kemudian membuat semacam monitoring Begitu kan Kemudian monitoring misalnya pergerakan Pergerakan melalui aplikasi ya Pergerakan terbanyak itu kemana misalnya begitu Kemudian kementerian PUPR apa tugasnya Tentu saja menyiapkan infrastruktur mudik Kemudian kementerian perhubungan terkait dengan pengaturan Dan semuanya kita sudah persiapkan Nanti pada saatnya akan disampaikan kepada masyarakat Pengaturan-pengaturan seperti apa yang kita lakukan Tetapi yang jelas pengaturan ini bertujuan Agar mudik tidak menjadi kluster baru COVID-19 Tidak terjadi lonjakan COVID-19 setelah mudik Begitu dan yang kedua juga keamanan dan keselamatan Dari sisi ya keselamatan dan keamanan di jalan ya Tidak ada kecelakaan misalnya seperti itu Itu pengaturan-pengaturan itu kita butuhkan Ya jadi persiapan terus kita lakukan Ya sampai hari ha bahkan setelahnya Karena kan setelah mudik ada balik kan Begitu harus balik Ini juga harus kita atur ya Kita tidak boleh konsentrasi hanya ke mudiknya Tetapi juga kebaliknya Artinya pengaturan mudik ini sebelumnya sudah satu paket Antara mudik dan baliknya begitu Baik tentunya Pak Dijan mengatakan bahwa Setiap kementerian telah mendapatkan tugasnya Untuk menyukseskan berjalannya arus mudik di tahun 2022 ini Pak Dijan terkait dengan kementerian perhubungan Untuk tahun 2022 ini pastinya telah melakukan berbagai antisipasi Mulai dari beberapa hari sebelum mudik Hingga puncak arus mudik Apa saja pak antisipasi yang dilakukan oleh kementerian perhubungan Untuk memperlancar nantinya pada saat arus mudik ini Pak Dijan Iya banyak yang dilakukan oleh kementerian perhubungan Misalnya mempersiapkan Mempersiapkan angkutannya Misalnya begini Ini kan ketika pandemi COVID Jumlah penerbangan berkurang Ya berkurang karena memang penumpangnya juga berkurang Nah tetapi bagaimana sekarang kementerian perhubungan Meminta airlines untuk menyiapkan armada-armada Mungkin tambahan ya Atau memang ya armada yang melekat di mudik begitu Supaya masyarakat yang ingin mudik Dengan angkutan udara itu bisa terlayani Ya kemudian juga Didorong untuk adanya Mudik bersama begitu Karena ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi kan Begitu Ya akan mengurangi kendaraan pribadi Didorong Saya kira sudah banyak perusahaan kementerian BUMN yang mengadakan mudik bareng Tetapi mudik bareng ini sekali lagi tetap juga harus Sesuai dengan protokol kesehatan tadi itu Nah yang lain-lain lagi Tentu saja Kemen Hub akan berkoordinasi dengan Polri Ya dalam pengaturan lalu lintas Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi Apakah nanti akan diberlakukan ganjil genap Misalnya atau satu arah begitu ya Ketika mudik di hari-hari tertentu Itu atau di jam-jam tertentu Itu semua menuju ke tujuan mudik Jawa Tengah Katakanlah seperti itu begitu kan Sementara nanti begitu balik diatur sebaliknya Nah ini pengaturan-pengaturan yang sedang digodok ya Oleh kementerian perhubungan Bekerjasama tentu saja dengan Polri Dengan lalu lintas ya Lalu lintasnya Polri begitu ya Supaya koordinasinya baik di lapangannya implementasinya juga baik Juga ada posko-posko mudik yang dibuat oleh Kemen Hub Ya akan dibuat posko-posko mudik Kemen Hub bersama dengan Polri Dan juga biasanya akan ada partisipasi dari BUMN Ya ini untuk melancarkan atau menyamankan masyarakat yang akan mudik Nanti spesifiknya ya apa yang dilakukan oleh Kemen Hub ini akan disampaikan kepada masyarakat Ini aturan mudik lebaran 2022 ini Baik Pak Dirjen salah satu hal lagi yang menjadi pembicara masyarakat terkait dengan mudik lebaran adalah pembagian THR Yang dikatakan sebagai salah satu faktor untuk penggerak ekonomi pada saat ini Namun kita akan jeda pariwara dulu Pak dan pemirsa tetap di jurubicara Jangan lupa untuk penggerak ekonomi pada saat ini